Halo teman-teman. Dari 1945 hingga 1971, Taiwan adalah perwakilan hukum Cina untuk PBB. Namun sejak 1971, mereka digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dan militer Republik Rakyat Tiongkok, sebagian besar negara memilih untuk mengakui mereka sebagai satu-satunya perwakilan hukum Tiongkok di arena internasional. Namun, saat ini, 15 negara masih mengakui Taiwan dan menolak Cina. Pertama, adalah Fatikan, Tahta Suci. Ada hubungan diplomatik formal dengan Taiwan sejak tahun 1942. Namun sejak berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, Tahta Suci telah beralih secara diplomatis, ke pemerintahan baru di Cina. Namun kemudian, Cina memperketat cengkramannya pada Katolik, yang menyebabkan ketegangan dengan Fatikan. Dan sebuah peristiwa terjadi pada tahun 1950. Seorang imam, yang bekerja di Nuncius Apostolik, seperti kedutaan, melemparkan, senjata, mortar yang pecah ke tempat sampah di depan rumahnya. Seorang pria Italia, Antonio Riva, lewat dan mengambilnya untuk dipajang sebagai barang antik. Selama perayaan hari nasional yang diadakan di Tiananmen, Riva dan satu orang lainnya, dituduh merencanakan pembunuhan Mao Zedong. Tidak jelas mengapa demikian, tetapi bukti yang diperoleh adalah, pistol, mortar yang pecah di rumahnya. Kemudian, Riva dieksekusi dan misi diplomatik Tahta Suci diusir dari Cina, karena, kegiatan mata-mata. Diakini bahwa Cina mengarang cerita ini, dengan tujuan mengusir Tahta Suci dari negara itu. Sejak itu, Fatikan telah melanjutkan hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, dan memilih untuk tidak mengakui Cina pada tahun 1971. Ini adalah satu-satunya negara Eropa yang tidak mengakui Cina. Berikutnya adalah Paraguay, satu-satunya negara di Amerika Selatan yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan sejak 1957. Mereka memiliki sejarah panjang kerjasama komersial, dan masing-masing menerima pinjaman miliaran dolar dari Taiwan-Taiwan. Mereka sangat membutuhkan pengakuan internasional. Tapi jika mereka berpaling dari Taiwan, itu seperti pengkhianatan. Jadi Paraguay merasa sangat canggung. Hari ini, Cina telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, tidak memiliki hubungan dengan mereka adalah kerugian besar. Sementara negara-negara lain di Amerika Selatan, yang menerima investasi dan pinjaman dari Cina, Paraguay hanya bisa menonton. Meskipun Taiwan mencoba untuk meningkatkan bantuan ke Paraguay, itu tidak dapat mengimbangi ekonomi besar Cina. Banyak orang Paraguay telah meningkatkan tekanan agar pemerintah mereka berpihak pada Cina. Tetapi terlepas dari panggilan mereka, hal-hal tidak berubah. Negara ketiga dan satu-satunya di Afrika, Eswatini, memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan sejak 1968. Meskipun ada kerjasama yang sangat baik di antara mereka di berbagai bidang. Namun dalam setahun terakhir, hubungan itu mulai goyah. Cina mengancam akan melumpuhkan perkembangan bisnis dan ekonomi Eswatini, jika tidak segera mengalihkan kesetiaan dari Taiwan ke Cina. Dalam pernyataan setebal tujuh halaman, oleh duta besar Cina, terdapat pernyataan yang jelas, tidak ada hubungan diplomatik, tidak ada lagi keuntungan, bisnis. Namun, Eswatini tidak berubah pikiran, dalam setahun terakhir sejak pernyataan itu dibuat oleh Cina. Berikutnya adalah empat negara Amerika Tengah, Belize, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Bersama dengan empat negara Karibia, Haiti, Sankits dan Nevis, St. Lucia, St. Vincent, dan Grenadines. Ini adalah negara-negara di bawah pengaruh Amerika Serikat. Dan alasan mereka tidak mengakui Cina adalah karena Amerika Serikat menginginkannya. Mereka tidak ingin posisi Cina tumbuh di dalam negeri, dan sekutunya Taiwan, yang semakin terisolasi. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah menggunakan berbagai metode, dari ancaman pemukulan hingga bantuan keuangan. Namun, karena manfaat yang dibawa Cina jauh lebih besar daripada Taiwan, atau AS, beberapa negara telah melunak. Cina selalu berbicara tentang inisiatif, sabuk dan jalan, menjanjikan pembangunan infrastruktur skala besar dengan negara-negara yang bermain dengannya. Jadi, dari 2017 hingga 2018, ada tiga negara yang tidak mendengarkan AS, menggeser hubungan diplomatik dari Taiwan ke Cina. Ini adalah El Salvador, Republik Dominica, dan Panama. Mereka menutup mata, terlepas dari pengumuman AS bahwa mereka akan menghentikan bantuan. Di antaranya, Dominica menerima paket investasi 3 miliar dolar dan pinjaman 600 juta dolar dari Cina. Salvador menerima 150 juta dolar untuk proyek sosial dan 3 ribu ton beras untuk membantu orang yang menderita kekeringan. Adapun Panama, Cina adalah pelanggan terbesar kedua terusan Panama. Pada saat yang sama merupakan pemasok utama barang untuk zona perdagangan bebas di kota Cholon. Dan Cina juga memainkan peran penting dalam bisnis mulai dari perbankan hingga telekomunikasi. Terakhir, ada 4 negara Oseania, Kepulauan Marsal, Nauru, Palau, Tuvalu. Dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa dan tidak kekurangan uang bantuan, Cina pada gilirannya menarik semua sekutu Taiwan di Oseania. Saat ini, hanya 4 negara kecil yang tetap setia. Di mana Kepulauan Marsal dan Palau seperti junior dari Amerika Serikat. Dilindungi oleh Amerika Serikat, disubsidi dan dipatuhi oleh senior mereka, hanya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Adapun Nauru, negara ini telah bermain dengan Taiwan sejak 1980 dan berbalik pada 2002. Setelah dijanjikan oleh Cina untuk mengeluarkan bantuan 130 juta dolar. Tapi kemudian, mereka menunggu selamanya untuk melihat. Pada tahun 2005, mereka kembali menjalin hubungan dengan Taiwan, Tuvalu adalah negara super kecil, dengan luas hanya 26 km persegi. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengkhianati Taiwan, yang telah memperlakukan mereka seperti anak-anak dan menyumbangkan puluhan juta dolar, sejak terjalinnya hubungan diplomatik, sejak 1979. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.